Matap! Terima kasih telah menonton! 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 ini situs petilasan Dewi Madrim orang-orang menyebutnya demikian ada di lereng gunung Arjuna Jawa Timur oh iya umpah, punen berundak ini saya sedang berada di situs Dewi Madrim bentuknya adalah punen berundak dan batunya kelihatan bukan dari zaman klasik mungkin ini zaman Purwa lebih tua dari zaman klasik ya jadi Madrim nanti kita lihat ke dalam nah ini ini oh iya, kanan mbak ya eh Bid, kentenan, baik-baik saja Bid, kentenan, baik-baik saja ini, orang-orang menontonnya bawa ini situs ini seperti asrama banyak bangunan-bangunan tak laru atau mungkin ke penginapan Pak ayu, mbak ini rumah yang sangat kerap kelihatannya mbak, baca lang terawak wajirnya ya, yang lama kan Sukarami tapi wajirnya terawas Sukarami ini mau coblek mau coba kata kabeh ini mbak Blong ya, mbak Blong pulang ini mbak Blong ini mari 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 aku 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 ga apis aja ini video ada yang bisa apis video ini sering ada, saya mau buat video ini iya ya aku haripin aja apa, dokumennya kenapa kamu mau yakin mau? kamu apa ini walot? tas awan pagi saya sekarang lagi berada di situs Eyang Semar di Gunung Arjuna ini kawan kita Mbah Kancil dari mana Mbah dari Mojokerto Mojokerto dari begagang limo situs begagang lima ya di sana ada ini lagi apa akar seribu itu itu baru ya baru ya tapi indah sekali ya ya nanti kita ke sana Mbah ya inilah negeri di atas awan indah sekali Mari kita lihat pemandangannya indah keren ini tadi kita dari bawah sana ya kemudian situ ada rumah yang dibuat oleh kawan-kawan dari perhutani Hai kemudian dari orang spiritual juga ada gubuk-gubuknya ini untuk beristirahat atau bikin kopi bikin-bikin sendiri kopinya gulanya bawa sendiri Iya kemudian itu di atas kawan-kawan dalang ada ada Langki Surwedi Hernowo Bita kemudian sulkan kemudian kioo Mangun dan kawan-kawan dari Facebook dari komunitas desa Terik yaitu Masul Tony kita lihat ke atas ini rumah-rumah yang disediakan untuk beristirahat Oh ya menyenangkan sekali haunnya sangat sejuk ya untuk beristirahat Hai pagi yang dingin di perapian masih menyala Hai kawan Pak pendaki yang tidur asik kita lihat pemandangan ke bawah ini Monggo ya seperti ini jalan batu ini berupa tangga-tangga naik ini kita menuju ke tempat patung yang semar ini Bapak Adalangki Surwedi memimpin doa cara Jawa Bapak Adalangki Surwedi ini menggunakan kaos tapak karuhun walaupun berlewat orang Jawa Timur tapi menggunakan kaos tapak karuhun inilah cita-cita Nusantara yang terwujud disini kita enggak ada perbedaan agama tidak berada tidak membedakan suku kolongan kita adalah satu mahluk bumi mahluk Tuhan yang mahesa ya suasana yang sangat menyenangkan di pagi hari ini sekitar jam tujuh pagi ini Hai iya bah jam tujuh pas benar-benar negeri di atas awan karena dibawah kami itu adalah awan-awan yang terlihat tinggi dari Mojokerto ternyata dari disini awan ada dibawah kami inilah negeri di atas awan disitu saya yang semar Gunung Arjuna suara-suara burung menyambut kami begitu indah situs makuto Romo Gunung Arjuna ini adalah patung selamat datang patung penyambutan ketika kami masih terengah-engah mendaki disambut dengan sosok patung ini memberi warna sejuk damai sentram menyenangkan inilah patung dua rapala penyambutan tampak di ini bagian-bagian yang sudah aus dimakan zaman tetapi ini adalah bukti leluh Nusantara sangat hebat yang bisa membuat data primer ke anak cucunya kelak sampai kapanpun ini bisa disaksikan dilihat diraba tapi harus dilestarikan di atas kawan-kawan sudah naik kita lihat lagi berdekat lagi dan ini juga bagian patung dua rapala yang mengarahnya ke timur dan ke selatan hampir sama idenya sayang sini udah ada pandalisme juga tolong seperti ini jangan dilakukan lagi jangan pernah dilakukan ya ini adalah pandalisme ini patung nenek moyang patung dari Hai peninggalan leluhur ini juga dan disitu bagian belakang sana ke atas terlihat unden berundak adalah Candi makutoro atau bisa diartikan mahkota Rama karena gondong Arjuna ini penuh dengan situs-situs cerita pewayangan kemudian badai beri 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita masuk ke jandis pilar. Ini pilar yang satu. Terima kasih. 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 ada yang khusus ini adalah tradisi berobos nah ini bagian masyarakat kita percaya untuk kesuksesan ini ya ya jadi ini tiga kali masuk situ ya ini adalah tradisi ada ya budaya yang ada di dalam masyarakat berobos katanya nah ini seperti ini tentunya tradisi ini turun-temurun sehingga lestari sampai sekarang tradisi berobos bahasa indusinya apa berobos nerobos nerobos ya nerobos ini dari sisi sebelah kiri selamat jumpa dengan eming saya sekarang berada di candi sepilar di gunung adjuno jawa timur indonesia pilarnya disini ada tiga satu dua tiga ya satu dua tiga pilar disitu orang-orang yang sebagian percaya sebagai tradisi ada yang nerobos tiga kali masuk untuk kesuksesan demikian kata kawan-kawan tadi ya jadi sepilar ini tadi di tangganya ada banyak patung-patung patung buto atau dua rapala sebagai patung penyambutan sebelum kesini yang orang yang baru datang pasti terengah-engah karena tangganya tinggi banget sekitar dua ratusan anak tangga lebih ya dan batunya besar-besar jadi siapkan stamina kalau mau kesini stamina nya yang kuat jiwa raga yang kuat dari bagian belakang singkong adalah makanan yang mewah bagaimanapun ini penambah energi meskipun rupanya sudah seperti ini kalau kita itu mengunyah agak lama rasanya lebih manis keluar karbohidrat dan jat gulanya keluar ini suasana sangat rileks banget menikmati keadaan alam menikmati karya leluhur begitu agung ya leluhur itu kalau menempatkan sesuatu itu sangat pas jangan dikira para leluhur bodoh dalam menentukan ilmu falak atau perbintangan bisa dibuktikan oleh NASA ini kalau situs ada dalam koordinat yang sangat tepat sangat strategis itu adalah pengalaman dari berbagai situs dan candi yang pernah kami datangi selalu berada pada koordinat yang sangat strategis untuk berbagai keperluan jatuh karena saya tidak 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 sudah tidak cantik ini, ganti aku, tak tebak ya candi, candi, candi usi ini, di beginning ini, iya masak baik juga, baik juga ini, jadi bagimu terapi pomo sudah Organization hai 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 chungnya noma udah Ini dari bagian belakang tempat pendadaran atau kawah candra di muka orang-orang zaman dahulu Hai sini tempatnya keren 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 sekali Hai jadi banyak resmedi kalau malam nah ini dan makutoro mu kita ini menuju perjalanan pulang hai 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 hai